Bukan itu, tapi berdialog dengan media itu sangat menarik bahwa teman-teman di organisasi-organisasi PES pun punya kode etik jurnalistik yang sangat dia jaga. Persoalannya terkadang kode etik jurnalistik ini harus berhadapan dengan kekuatan. Dulu kita takut pada penguasa. Perspektif saya diberedal oleh Pak Harto hanya karena mengatakan Orde Lama lebih baik dari Orde Baru, karena lebih banyak yang diberedal di Orde Baru daripada di Orde Lama. Yang ngomong, mau tarulis di acara saya. Selesai itu, besoknya saya, Wimar dipanggil makan oleh Peter Konta, dan kemudian dibilang, acara Anda bagus, tapi maaf kita tidak bisa layankan lagi. Bagus, tapi tidak bisa layankan lagi. Baiklah. Tapi saya dan Wimar kita akan berhenti di situ, kita kemudian bikin perspektif kemana-mana selayang pandang kemana-mana, karena tidak ada yang bisa menentikan suara, tidak ada yang bisa menentang suara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita tidak takut sama penguasa, kita lebih takut pada pemilik perusahaan. Dan pemilik perusahaan akan menjadi langsung pertanyaan loncat ke yang kedua, akan menjadi bahaya buat kita kalau dia punya kepentingan politik. Itu yang mungkin kemudian banyak orang marah kalau ada orang dibawa ke televisi, dibawa ke media, dan tahu pemiliknya ini adalah pemilik partai politik yang mana, dia pasti sudah tahu kalau saya datang ke sana, saya akan dihajar atau saya akan dibelang. Ini persoalannya. Saya beruntung punya banyak partner orang Aji di dalam KPMISAR, untuk segera melakukan revisi undang-undang penyiaran. Kenapa? Saya kasih contoh begini, di Amerika, di Amerika saja orang boleh berpolitik lewat media, tetapi dia harus diklaim, dia harus mengatakan dengan terus peran bahwa televisi saya partai depublik atau partai demokrat. Jadi, kalau kita nonton Fox TV, kita akan lihat Obama dihajar terus. Dan orang sadar bahwa ya itu memang musuhnya Obama. Dan kalau dia tidak suka itu, dia tidak nonton, dia akan nontonnya membela Obama. Jadi, di sana boleh. Jadi, kalau dulu ada pertentangan di Twitter antara ASSI Suriakon dengan salah satu orang televisi, Amerika boleh. Emangnya kalau Amerika boleh, Indonesia juga boleh. Kan punya aturan masing-masing. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengikuti pola Inggris, pola Inggris mengatakan televisi tidak boleh digunakan sama sekali untuk kepentingan politik. Pantai politik manapun. Indonesia, seperti biasa, sangat Pancasila. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Dalam P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dicatakan. Televisi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya atau kelompoknya. Kalau Anda nonton TV One tiap hari, dia menurut Alifin menguji-muji. Tapi, ALP, apakah itu berpihak atau tidak? Kalau Anda tiap hari melihat Pak Suriakon di Metro TV lebih banyak muncul daripada orang lain, apakah itu kampanye atau tidak? Kembali ke teman-teman. Tapi P3 SPS mengatakan televisi sebagai frekuensi publik, milik masyarakat, bukan milik pemilik. Tolong ditinggal. Itu milik kita yang bisa diambil kembali oleh negara buat milik kita, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Saya pernah datang ke Makassar bersama tim KPI, pernah melihat ada acara Azam Maghrib, bintangnya salah satu calon wali-wali. Di sorak, lagi wudu, perusahaannya dikasih lihat. Wow, sangat religius memiliki kita. Karena hak cita Azam di tangan Tuhan diambil juga. Karena itu, karena fenomena semacam ini, lalu kemudian akhirlah P3 SPS revisi, dibawah oleh teman-teman Aji yang ada di KPI, untuk mengatakan Azam Maghrib tidak boleh digunakan untuk kampanye. Dan itu berlalu. Ada korban? Ada. Saya jadi korbannya KPI. Lanjut ke Amang tadi. Saya tujuh tahun di rumah produksi yang diminta untuk menguntungi vendor depannya. Saya keluar tahun 2011, karena saya tahu ada penipuan pajak di dalamnya. Korbannya salah satunya Herman Velani. Mereka Soalisi juga. Akkor zaman dulu. Dia harus pasang iklan berapa banyak, tapi terbukti double invoice, jadi kesannya di banyak, tapi sebenarnya kenyataannya sedikit. Sekarang dalam penjara, kan? Herman Velani. Itu bisa lho iklan. Iklan debattom yang tidak kena pajak. Bisa tidak kena pajak, padahal semua iklan wajib kena pajak. Nah, ini fenomen ini membuat saya keluar, karena tiba-tiba kantor bilang, Herman kamu tahun ini bonusnya besar. Kok bisa besar? Volus 11. Akhir tahun saya dipergituin, enak banget. Saya kemudian bisa pulang ke Makassan. Bahwa anak istri saya yang bukan orang Makassan, bisa keliling ke Makassan, biar dia kena 1,8 bulan. Kok bisa kita untung lebih gede, karena dalam kepala saya tidak? Pertama, kita berhasil menipu pajak. 1,8 M. Tidak usah bayar pajak. Yang kedua, kita menang 8 tender departemen, yang diawali dengan, kita pasti menang asal membayar 10-20% dari nilai kontrak. Jadi ada tender yang 8 miliar di 1 departemen, saya sudah harus bayar 1,6 M sebelum tender itu terwujud. Maka sebelum diumumkan. Masih bintang di DPR-nya. Karena duit, biasanya negara ini konyol, ada dana, harus habiskan tahun ini. Begitu, Juli, Agus itu ada dana sisa, harus habis. Harus habis. Nah itu dilaporkan ke DPR, jadi ada plan-plan yang masih dapat bintang, lalu dijatuhkan bintang ini, diwujudkan. Nah untuk penjatuhkan ini, kata teman-teman di departemen, kita harus bayar 1,6 M. Jadi belum ada 8 miliar, belum diumumkan. Belum diumumkan, dia bilang ada 8 miliar, lo mau gak? Siapa yang gak mau? Tetapi kata dia, tolong serahkan 20% dibuka. Loh mingguan belum ada, kita gak tahu apa-apa. Dan serahkan dalam bentuk uang dolar Singapura. Karena itu kan tidak tercatat, jangan pakai uang dolar Amerika. Satu. Yang kedua, mereka minta artis, perempuan itu teman tidur. Jadi Pak Tona bukan satu-satunya. Parang pura-pura kaget aja nih, bilang Pak Tona satu-satunya. Saya bukan membela karena Pak Tona bugis ya. Tapi saya cuma ingin mengatakan, itu bukan fenomena baru. Dan di Jakarta, di buku ini saya buka lagi, ada khusus penyalur artis KW. Kamu mau minta artis yang berkaya gimana? Minta artis, Bunga Citra Lestari ada. Minta artis, Desi, Minta Maharani, Sama saya ada. Mereka yang dipanggil, no. Mereka punya perempuan yang dioperasi, mukanya mirip artis itu. Itu yang disebut artis KW1, KW2. Bawa ke karaoke, laki-laki dari daerahnya dikisih mabuk dikit, mukanya udah sama bener. Itulah yang mereka tiduri. Lalu ke jalan daerah, terutama dari Royal. Lalu itulah yang kemudian mereka pakai, lalu kemudian muncullah berita bahwa artis-artis jual diri. Tidak semua. Ada namanya artis KW yang saya berhasil mengungkap itu. Dalam buku ini saya mengungkap, saya sudah diancar sama Gremuni, karena Gremuni kenal saya. Karena mengacarnya, Mbak Tosudia kirim gambar-gambar perempuan, dan dia bilang, Maman mau yang mana? Bagian dari Soko. Saya asik sih, sampai mau berbagi dengan saya. Atau ada yang mau jadi Maman KW. Kundul aja nih, kita lalu nangkuh aku Maman. Bayangin nggak? Pola-pola ini terjadi, dan itu yang kemudian mendoakan saya keluar. Hari itu juga saya keluar. Saya nggak dapat bonus, saya nggak dapat apa. Saya selalu percaya ada garis hidup. Yang pertama, saya lakukan tetap membawa anak saya ke sini, dan pertama kali ke kuburan lagi, ke tempat orang tua saya, kakek saya yang dikuburkan. Saya pulang, kemudian kompas menunggu saya kembali, yang akan bikin mata hati, bikin beberapa acara, dan saya selalu percaya, jalan hidup orang tidak diatur dengan tender. Saya ungkap ini, saya tahu, saya ketemu Ambram Samad, dan Abraham minta jadi bintang iklannya, waktu saya munculkan di mata hati, sini foto bersama saya, kita ungkap. Dan saya beruntung betul, waktu saya bawa acara Abraham Samad, secara live di mata hati, dia bilang, susah mengungkap gratifikasi seks. Sangat susah. Pembuktiannya gimana? Kan gak mungkin saya bawa alat kelamin sebagai alat bukti. Kalau saya gak buka pelajuran, saya tidur dengan perempuan, emangnya ada saksi. Kan harus ada saksi. LHI itu kan betul-betul tertangkap bahasa. Kalau dia gak ketangkap bahasa, dia loros kok. Iya kan? Kata Samad ini susah. Tapi saya beruntung, ketika dia pegang buku ini, mudah-mudahan ingin hasisnya saya, tiba-tiba dua hari lalu, saya baca bahwa KPK akan belajar untuk mengungkap gratifikasi seks ke Singapura. Karena di buku ini saya ungkap, di Singapura bahkan Menteri Pertahanannya jatuh karena gratifikasi seks. Dan pegawai imigrasinya jatuh karena gratifikasi seks, karena dia mau meloloskan seorang pelaku kriminal berwarga negara Indonesia lolos ke sana dengan cara meliduri perempuan itu. Ketangkap bahasa di Singapura dan mereka ditangkap. Gratifikasi seks. Saya ingin balik ke menjawab itu bahwa Hapi Nurani menjadi pilihan. Hapi Nurani. Menyuarakan kebenaran tidak harus berada di dalam kontak bernama apapun medianya. Online media sudah menjadi bukti, kita bisa mengungkap lewat situ. Dan teman saya banyak yang hidup dengan menjadi jurnalis dengan membuat online media. Anda tahu, ada satu televisi di Amerika sekarang naik down, apa namanya ya? TV, Current TV. Anda buka. C-U-R-E-R-R-E-N-T. Current TV. Dia meliput dengan gaya citizen journalism dan sangat meledak karena dia mengambil angle lain tidak dikuasai oleh kepemilikan dan dia sangat terkenal sekarang. Rate-nya sangat tinggi. Iklannya sangat besar. Sehingga setiap orang bisa menjadi jurnalis. Setiap orang kembali ke nasihatnya bisa menjadi gemessenger. Ketika Hapi Nurani sudah tidak bisa dilawan dengan posisi seperti itu. Jadi jangan takut disitunya. Karena sekarang ketakutan kita pada pemilik kok jika pemilik sudah menyentuh. Saya pernah ngalamin? Pernah. Saya pernah menulis seorang artis bernama Dede Yusuf dulu. Saya meliput karena ada artis ada orang menggugat bahwa dia sudah di casting dalam bentuk yang semi-semi bugil tapi begitu main filmnya main sinetronnya ya kelihatan cuma tangannya dia. Dan dia protes dan dia menggugat dan tabloin citra waktu itu dengan tegas-tegas mengejar terus tokoh ini. Lalu kemudian saya dipanggil sudah lah. Orang ini masih punya masa depannya yang panjang. Saya ngalamin. Benar sih saya berhenti dia jadi waktu gubernur kan? Televisi lebih nakuti. Televisi sekarang tidak lagi ini lagi-lagi yang akan dikejar oleh KKB. Mudah-mudahan teman-teman lagi-lagi teman saya teman kita dari Aji menang lagi masuk oleh KKB supaya ada akal sehat di dalamnya. Kenapa ada dosa pemerintah yang paling besar saat ini? Membiarkan rating cuma di tangan Nielsen satu-satunya. Akibatnya apa? Orang cuma berpihak kepada Nielsen. Saya mau tahu. Orang nonton, orang lihat rating Nielsen alat buktinya apa? Katanya ada people matter kan dipasar di rumah orang kan? Anda tahu? Anda pernah lihat people matter bentuknya kaya apa? Anda pernah lihat nggak people matter? Kenapa ada rating di Makassar kalau nggak ada people matter? Kenapa Anda mau pertanyakan itu? Tanyakan sekarang atau besok di korang Anda. Anda bilang rating televisi ini di Makassar segini. Berapa orang di Makassar yang disurvei untuk kemudian mengatakan inilah selera orang Makassar. Mana people matter-nya? Sepuluh kota dibilang ada people matter. Saya kasih bukti. Dan kita kemudian dipengaruhi bahwa selera pusat telah merusak selera daerah. gugat ini dan pemerintah harus bertanggung jawab itu kalau dia bisa punya bilong pusat statistik ini negara yang punya prevensi publik jangan dong rating jangan tunggal. Jadi hati-hati jangan soal rating dan yang kedua soal tadi ada pertanyaan ada dua nih polis posisi sekarang jurnalis pasti punak juga merasakan lebih cepat atau lebih tepat? Karena online jangan kan gitu saya lagi ngomong disini saya buka twitter udah banyak yang memberitakan apa yang terjadi disini live stream dan live streaming wajah saya langsung terlihat di seluruh Indonesia begitu menonton Alinea TV saat ini juga cepat buat barang bukti juga ini saya boleh lihat betapa barang bukti eh sorry barang bukti betapa kecepatan itu bisa mengalahkan akurasi kalau anda langsung memberitakan pertanyaan cuma satu wartawan yang menggunakan hati-hati akan mengutamakan akurasi daripada kecepatan dia harus tepat dan akurasi itu sekarang orang bahkan sudah lupa dengan teori 5W1H ya dimana kapannya segala dan yang paling lucu kalau berita makasanya tentang demo selalu dikatakan bahwa titiknya di perempatan sana itu tuh perempatan reformasi berapa kali saya nanya ke wartawan saya selalu di situ enggak pindah-pindah tapi kenapa selalu di titiknya dibilang perempatan reformasi seolah-olah itu nanti suatu saat 5-10 tahun lagi orang dari demo dan dari pemimpin akan membuat tugu demo di tempat-tempat di tempat-tempat di tempat-tempat di tempat-tempat disitulah kami bernama jiwa tugu korban 40.000 jiwa akan kalah pokul ya gambarnya adalah anak muda mengangkat ban terbakar oke jangnus jangnus adalah apa arti gata jangnus sampah sampah koran kuning sudah pernah ada sejak lama koran kuning jaman dulu yellow paper itu jaman dulu bentuknya seperti tabloi ukurannya setengah koran kita boleh kita boleh cek itu yellow paper press kemudian jurnalisme gold mereka sebut dan isinya cuma sensasi-sensasi dan sensasi itu sudah ada bukan saat ini aja itu sudah ada semangat untuk jangki untuk makan sajian cepat tanpa mengutamakan akurasi itu juga sudah ada jadi bukan fenomena baru di era sekarang yang penting sekarang adalah bahwa 5W1H tidak cukup di luar negeri era 5W1H sudah dianggap lewat itu udah orang-orang mereka sekarang mengajukan 5R 5R bahwa jurnalis tidak boleh berhenti untuk reading untuk membaca sehingga kalau dia menulis dia tahu apa yang dia akan tulis ini lucu nih kesannya kata siapa wartawan kata siapa wartawan suka baca saya ingin kasih contoh siapa yang sering nonton infotainment angkat tangannya jangan lupa oh banyak yang malu-malu anak nonton infotainment bisa kayak dini bobat tapi kata punah tidak kali sehari anak buka bayangin gak bahwa apa yang anda tol-tol itu gambarnya sama-sama saya mau kasih tahu apa yang terjadi wartawannya tidak baca bagaimana caranya di Jakarta banyak press conference satu kali press conference amplopnya 300 ribu untuk wartawan turis 500 ribu untuk wartawan apa audio visual bisa jamnya sama jamnya bisa sama bagaimana caranya supaya saya duduk di satu tempat saya bisa dapatin 5 juta 10 kali oke 10 kali jumpa press karena saya cuma 1 kali jumpa press caranya apa saya duduk di sini saya ambil kamerasanya saya ikut semua teman-teman saya di tempat itu sudah berkesur habis itu sorry-sorry saya ngopi minum salabak gambar saya dicolok oleh media lain kloning gambar teman saya colok juga saya dapat 10 berita hanya dengan duduk satu tempat kloning berita seperti ini yang membuat anda nonton apapun di televisi judulnya sama judulnya beda gambarnya sama yang membedakan apa siapa yang setanya bersih siapa yang setanya feni yang lain sama gambar di sini reading ini yang membuat orang tidak pernah beda jadi beritanya sama semua satu yang kedua research anak-anak muda sekarang demi kecepatan jarang yang datang ke pusat data datang ke pusat dokumentasi ke tempat orang menggelipi berita mungkin tempat paling sunyi di dunia jurnalistik adalah teman-teman yang bekerja di kepusat di dokumentasinya dokumentasinya saya beruntung baru dapat kabar dari krisna pabijaran bahwa pusat data sastra Abi Yasin yang zaman foko cuma dapat berapa ratus juta pak pak krisna zaman foko cuma dapat berapa ratus juta aku kan berkrisnya berperata apa nih sepertapa ketuasan sosial media hebat itu uang kita tetapi sosial media kuat kemampuan jurnalistik di luar sosial media mengambilkan keksesan boleh cuma ingat yang tawar terima kasih informasinya itu reading research ayo research sehingga anda tahu jangan sampai kayak ada warntawan yang datang cuma taruh main lalu pergi ngopi berkosip sendiri selesai diambil dierekam habis itu dia nanya nanya kita wacara siapa ya dia nggak tahu siapa yang diwacara dan saya punya anak buah pernah seperti itu dan saya pecat kenapa saya tulis di buku ini ada warntawan saya yang datangnya telat sering telat lalu datang ke satu teman teman saya kurang ajar sebel ini siapa ini siapa dijawab semua terbalik dijawab semua beda besok dia turun semua orang kaget yang dia tulis namanya orang sudah mati dia nggak tahu siapa yang diwacara teman saya sudah sebal lagi tulis ditanya-tanya dia kasih berita dia tulis kata si ini orang sudah mati ribetkan dia wacara dia langsung dipecat itu research bayangin dia nggak punya data yang ketiga reflecting ini lagi jadi era di luar negeri reflecting itu pemikiran bahwa di dalam jurnalistik kita harus memasukkan unsur pemikiran kita siapa bilang wartawan harus selalu berada di tengah di satu misi ya tapi wartawan yang berada di tengah tetap harus berpihak pada kebenaran dan kebenaran itu step of mindnya kita sebagai wartawan itu yang ketiga yang keempat rely on wartawan harus dapat dipercaya kenapa di infotainment kadang-kadang wartawan deket sama artis kan makan sama artis mabuk sama artis tidur sama artis iya seperti yang saya katakan di sini saya buka nah kadang-kadang nakal nih wartawan kalau di Sunda dia apa dicelat dilepok dicelat juga dimakan juga jadi dia kadang-kadang tidak lagi bisa membedakan dirinya sebagai teman atau sebagai wartawan wartawan jadi apa yang terjadi ketika dia bersama-sama sebagai teman mabuk bareng sebagai teman besok dia tulis artis ini pemabuk dia kan tulis bahasa ini pemabuk anda bayangkan apa ya tapi pada yang ini jurnalistik mengatakan untuk mewancarai bahkan ada satu etika termasuk di KPI menjelaskan identitasnya dan maksudnya untuk mewancara kecuali untuk kepentingan publik gak mungkin kan kolumsi kedatangan saya pun tulis bapak tentang kolumsinya bapak tapi ada titik dimana hal itu terjadi ini yang menurut saya telah terjadi pada Abraham sama analisa saya ketika Abraham kemarin selalu memocor pas kasus ini saya tidak bertanya itu ke Abraham saya tidak ingin menganggap kasus ini terjadi tapi ini analisa saya mengatakan begini ada yang namanya embargo berita ada orang-orang yang selalu memberikan embargo ini saya kasih di luar kamu riset sebanyak-banyak data jadi begitu tulisan kamu sudah sangat lengkap ini bukan bukan Abraham ini segera contoh saja bisa orang bisa jadi korban seperti itu karena ini nah wartawan ini pintar dia datang narasumber lain dan dia bilang Pak Bapak katanya akan ditangkap kata siapa kata KPK padahal kan pernyataan KPK itu embargo jangan diomongin nanti diomongin pada saatnya jurnalis kadang-kadang sudah tidak lagi bisa membedakan mana embargo mana of the record mana not for attribution of the record artinya tidak boleh sama sekali diberitakan tapi not for attribution masih boleh tapi jangan menyebutkan narasumber risikonya apa kalau tidak menyebutkan narasumber semua isi berita tanggung jawab pertanyaan itu apa yang pun ada contoh ada H.B. Yassin masuk penjara kenapa H.B. Yassin masuk penjara karena memasukkan tulisan langit makin mendung Ki Panji Kusmin di media yang dia pimpin negara waktu itu maaf langsung mereka lihat siapa Ki Panji Kusmin itu H.B. Yassin sebagai jurnalis yang hebat dia tidak membuka dan dia mengatakan saya ditanggung jawab H.B. Yassin masuk penjara ini jurnalis ketika not for attribution dia tidak akan membuka ada hak ketika melakukan hak Allah tanggung jawab dia jangan buang badan jangan bocohin itu reliable dan yang ketiga R. yang kelima adalah fitur keempat reading research reflecting reliable yang kelima writing write write dalam arti W-nya hapus jadi boleh menulis boleh write benar jauh lebih penting kebenaran dan tolong ingat kebenaran beda dengan kebetulan 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 saya ketemu jadi saya tulis aja benar enggak enggak itu kebetulan oke ini bicara kira-kira itu untuk ketiganya makasih makasih bang-bang-bang keren sekali kayaknya masih banyak yang akan bertanya dan mengorek waktu jauh dan berusaha mencuri pengetahuan bang-bang-bang hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih